. Adanya kasus atas tuduhan penyalahgunaan obat terlarang, oleh oknum anggota DPRD Nganjuk Muhammad Ibn Khajar dari Partai Perindo, menjadikan partai ini harus melakukan pergantian antar waktu, atau PAW. Sesuai nomor urut kemenangan pemilu, nama di bawah Ibn Khajar adalah Ernie Purnami, warga Loceret, Kabupaten Nganjuk. DPP Partai Perindo juga telah memberikan SKP AW kepadanya, tetapi, Ernie Purnami, pada tanggal 5 Februari tahun 2020, telah mengundurkan diri dari Partai Perindo, dan suratnya telah disampaikan kepada Ketua DPD Partai Perindo saat itu. Maka dari itu, Ernie tidak dapat lagi dicalonkan sebagai PAW menggantikan Ibn Khajar. Soim, anggota Partai Perindo, yang juga calon legislatif dari DAPIL V mengatakan, karena Ernie telah mengundurkan diri dari Partai Perindo, dan telah menjadi anggota partai lain, maka, ia sudah tidak dapat dicalonkan PAW menggantikan Ibn Khajar. Untuk mengganjal SKDPP Perindo yang sudah terlanjur diturunkan maka, ia melaporkan permasalahan ini ke KPU, Ketua DPRD Nganjuk, dan Sekretaris Dewan, juga ke Kantor Kesbang Paul Linmas Kabupaten Nganjuk. Dalam nanya sanggahan dan penangguhan saudara Ernie Purnami. Maksud yang dimaksud dengan sanggahan itu bagaimana Pak? Istilahnya penolakan PAWnya Ibn Khajar digantikan oleh Ernie Purnami. Apakah sudah ada keputusan Pak bahwa Ernie akan menjadi PAW di situ Pak? Ya, menurut data ini adalah sudah muncul nama Ernie adalah dari DPP, itu muncul nama Ernie Purnami yang menghentikan Ibn Khajar. Terus, kenapa Bapak menyanggah terhadap keputusan DPP tersebut? Ya, karena Ernie Purnami itu adalah sudah mengundurkan diri dari Partai Perindo. Sejak kapan Pak mengundurkan diri? 5 Februari 2020. Artinya kalau sudah muncul dari Perindo, apakah tidak bisa disebut sebagai PAW Pak? Tidak bisa, karena dia kan sudah menunturkan diri dari keanggotaan Perindo, kan sudah batal dunia hukum di daerah. Artinya bahwa Ernie sudah tidak bisa menjabat sebagai PAW tersebut gitu Pak? Tidak bisa, karena menurut posudaranya tidak bisa. Kalau dia kembali lagi, dia mulai-mulai lagi di pencalakan. Bukan istilahnya melanjutkan selanjutnya itu. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dari Panjenengan sendiri Pak, kira-kira apa saja Pak? Ini sudah melaporkan di KPU sama Sekwan sama yang satu, Bank Kasbang Polinmas Pak ya? Udah Kasbang Polinmas. Terus upaya yang lain Pak, mungkin ada upaya melangkah ke ranah hukum Pak? Iya, ini rencana kita melangkah ke ranah hukum, ke Petsus Pak. Oh ke Petsus ya, ke Pores Pak ya? Iya. Pak, harapan Panjenengan sebagai pengurus perindu Pak ya? Saya caleg. Saya caleg juga? Caleg perindu, kira-kira berharap bagaimana Pak? Harapan saya, kalau Mbak Ernie sudah menguntungkan diri dari kepengurusan apa, dari caleg perindu yang saya lihat, ada penggantinya adalah Saudara Soekarma. Nomor yang ada di bawahnya Pak Soekarma itu Pak ya? Iya, benar. Apabila Ernie tidak dapat SKP AW, maka yang berhak mendapatkan SKP AW adalah Soekarma, kaleg dapil 5, nomor urut di bawah Ernie, karena hingga saat ini, Soekarma masih sah menjadi anggota Partai Perindu. Sementara Ernie Purnami, melalui WhatsApp mengatakan, pihaknya masih menunggu Ketua DPD Partai Perindu Kabupaten Nganjuk, Dewi Jamilatun, yang saat ini masih umroh. Dari Nganjuk, Siti Nur Kolifah melaporkan.